Saudara ratusan warga lanjut usia di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo berbondong-bondong mendatangi gerai vaksinasi yang digelar di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo pada Senin Siang. Bahkan demi mendapatkan vaksinasi, para lansia yang tersebar dari sejumlah kecamatan rela mengantri. Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Badan Intelijen Daerah Gorontalo kembali menggelar vaksinasi masal pada Senin Siang. Vaksinasi lansia yang digelar di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo disambut antusias. Bahkan demi mendapatkan vaksinasi, para lansia yang tersebar dari sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Gorontalo rela mengantri. Para lansia ini awalnya merasa khawatir dengan efek yang ditimbulkan oleh vaksin karena faktor kesehatan. Namun setelah divaksinasi dan mendapatkan edukasi dari petugas, para lansia ini tak khawatir lagi dengan efek vaksinasi yang ditimbulkan. Dalam vaksinasi ini, pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Badan Intelijen Negara Daerah Gorontalo menargetkan 200 warga lansia bisa tervaksinasi. Program vaksinasi sendiri bertujuan untuk mewujudkan herd immunity atau kekebalan komunal terutama kepada lansia yang rentan tertular virus COVID-19. Dan kami, Badan Intelijen Negara, menyasar siswa, pelajar, baik yang ada di SLTA, SLTP, madrasa, masyarakat kami laksanakan secara door-to-door. Demikian juga untuk kawal lansia yang hari ini kita laksanakan di desa Tenggela, kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Tujuan kami adalah bagaimana supaya pada akhir tahun sasaran strategis pemerintah bahwa vaksinasi bisa mencapai, menjangkau seluruh komunitas yang ada itu bisa terpenuhi. Vaksinasi kepada warga lansia ini akan terus dilakukan, pasalnya hingga saat ini vaksinasi lansia masih rendah. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, vaksinasi dosis pertama lansia baru mencapai 32 persen, sementara dosis kedua baru mencapai 12 persen. Capaian ini masih rendah dari sasaran vaksinasi lansia yang berjumlah 76.882 orang.